Hi guys, it's me Intan Jules and welcome back to my channel Selamat pagi semuanya Selamat pagi ini, Intan sudah ada di Padang Padang Beach Yang lokasinya itu di Jalan Raya Labuan Said Ini baru jam 8 pagi Kita sudah ada di Padang 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 ini salah satu pantai favoritnya Intan Karena memang cantik banget pantainya Intan sudah beberapa kali ke sini Dan untuk rute turun ke pantai itu cukup menantang Jadi langsung saja kita turun ke bawah Nah, kalau untuk jalur dulunya Emang lalui goa kayak gini Ada jalan di tengah-tengah goa gitu Dan goa yang cukup gelap Kalau untuk naiknya baru kita lewat sini Ada anak tangga di sebelah sini Jadi kalau kalian mau naik Untuk balik, kita lewat sini Kalau datang dari sini Itu dia pantainya Oke semuanya di sekarang Intan sudah ada di pantainya Ini dia lokasi dari Padang Padang Beach Itu dia view yang di belakang kita Itu dia view-nya di belakang kita Jadi belakang itu ada tebing tinggi gitu Di sebelah timur juga ada tebing tinggi gitu Jadi mataharinya Matahari pagi itu gak sampai kena kita Maksudnya di daerah ini itu belum kena cahaya matahari Karena terhalang sama tebing yang tinggi ini Di belakang kita Untuk ombak hari ini gak terlalu gede Cukup gede Dan di sini udah rame banget Sama orang-orang yang main surfing Jadi pantai Padang-padang ini terkenal Bagus ombaknya untuk main surfing Makanya di sekitar pantai itu ada banyak banget Orang-orang yang menyewakan papan surfing Atau buat kalian yang mau belajar surfing Di sini juga bisa Ntar gak bisa surfing Dan gak mau belajar Karena gak bisa renang Oke sebelum kita Dikinian basah-basahan Ntar mau giniin lukanya Ntar dulu Kemarin Ntar luka guys Di nyang-nyang Eh kok dia nyang-nyang Kemarin luka di balangat Abis itu Kalau kena air itu pasti sakit Apalagi air pantai Jadi kita perbanin dulu Abis itu Ntar ganti bikini Baru udah kita keliling-keliling di sini Setelah itu baru kita main air Kita kotor-kotor Kita balik pulang Guys aku udah selesai Pakai bikini Karena tadi di dalamnya Sudah langsung aja pakai bikini Warna bikini yang terang banget gak sih Lalu kita langsung ke sebelah sana Coba ke sebelah sana Tempat yang paling sempit Karena di selatan kurami banget Orang-orang yang udah prepare mau surfing Nah kalau support dari Nah kalau support di sebelah putara Dari Pandang-Pandang Bucidi Ada banyak banget Kita senang-senang Karena semangat Ini yang banget buat kalian Pakai foto-foto Kalau di selatan itu gak ada Jadi di selatan Dari langsung ke pasirnya Jadi kalau kalian misalnya mau gemuran Itu bagusnya di sebelah selatan Jadi sana agak sedikit ramai Kalau di sini tuh Hari ini lumayan seperti Nah di area utara ini cukup luas Lokasinya Kalau misalnya airnya gak pasang sampai ke atas Di belakangnya ini masih ada spot Masih ada beberapa spot gitu Masih lumayan luas di sini Jadi buat kalian yang gak terlalu suka keramaian Kalian bisa di sebelah utara Karena di sini Tempatnya agak sepi Tapi tetap bagus Kalau airnya misalnya gak pasang Ini bagus banget Buat kalian yang gak terlalu suka keramaian Kalian bisa diam di sebelah sini aja Dan batu-batu di belakangnya ini juga setetik Buat dipakai ambil foto atau video Di sini lumayan luas Buat kalian bisa explore Nah kalau misalnya kalian ke sana Di sebelah utara itu Itu kan ada batu tuh Ada jalan juga Di sana itu juga anehusnya pantai kok Itu udah pernah ke sana Cuma hari ini Kita takut airnya naik Kita coba lihat ya Nah ini area belakangnya Lebih banyak ada batu gitu Jadi kita gak bisa ke sana Karena batunya tajam-tajam banget Airnya juga lagi pasang Sampai ke atas gitu Kita balik aja ke reasana ya Nanti kita main air busan aja Let's go Let's go Oh my god Kita buat foto estetik hari ini Pake kemejanya Gitu deh kemarin Lebih keras gak sih kemarin Hei Ombaknya Lumayan kenceng di sini Harus hati-hati ya kalian ya Kalau misalnya gak bisa kenang Jangan salju pendana Mulai gede airnya Disini airnya agak kotor Ada apa namanya nih loh Rumput-rumput laut gitu loh Jadi ini nih Jadi pantai Aku mau buat foto di sebelah sana Ayo sedikit deh Kotor wajinya no Aku buat foto dulu ya Ayo Kok dia bakal Kok gede banget Gede banget Guys kayaknya Kalau air pantai itu kan asin Nututnya itu udah sakit banget ini Udah enggak Oke kita disuruh pindah Gimana carangannya Sumpah ini 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 Dari keliatan airnya gitu gak bisa Pantainya biar keliatan Gaya foto tadi itu dong Ganti terus Ganti Oke semuanya Jadi ini dia view di sebelah selatan Disini tuh lebih luas Dan juga ada batu-batu gitu di tengah-tengahnya Jadi cuma pasir Jadi buat kalian yang mau kebahan Bisa disini, mau duduk-duduk juga bisa disini Mau jumuran juga bisa disini Nah disebelah sini ada banyak banget Orang-orang yang menyewakan korban Main surfing atau ngasih jasa Buat ngajarin main surfing Bangun mbak, duduk Nah kalau misalnya matahari udah naik Sebelah selatan ini Langsung terkena cahaya matahari gitu Tapi di sebelah utara tuh masih ada beberapa spot Yang gak terkena cahaya matahari Kalau kalian misalnya mau ke padang-padang beach Dan kalian tidak mau terlalu gini Ngesan, gak mau terlalu kena cahaya matahari Kalian bisa cari spot yang di sebelah utara Yang agak lebih renang Oke semuanya Jadi Intan udah selesai basah-basahan Udah sempat explore di utara dan di selatan Bukannya Intan resektif banget Jadi Intan gak bisa lagi main air pantai Sekarang waktunya buat Intan ngebahas 4A dari pantai padang-padang Yang pertama itu dari attraction Yang berkaitan dengan what to see and what to do disini Jadi kalau pagi hari disini rame banget Buat orang-orang yang main surfing Jadi disini emang ikoniknya surfing place di Bali Terus yang kedua Kalian disini bisa foto-foto Buat video sinematik Terus kalian bisa jemuran Bisa berenang dan lain sebagainya Kalau sorry disini bagus banget Buat kalian yang mau menikmati sunset Yang kedua yang berkaitan dengan accessibility Atau akses menuju ke sini Kalian bisa cari di google maps Padang-padang beach Terus kalian ikuti aja rutanya Aksesnya udah bagus Dari main route Itu gampang banget ditemuin Di jalan Raya Labuan Said Abis itu aksesnya ada dua Kalau misalnya kalian mau turun Turun ke pantainya Kalian mulai tinggal yang sempit Agak sedikit sempit dan gelap Kalau misalnya naik Kalian disediakan tangga sampai atas Untuk tangganya sedikit Lumayan capek Kalau kalian naik Cuma gak secapek di Nunggalan Beach Sama Green Ball Beach Tiga yang berkaitan dengan amenitis Masalah serana dan perserana Disini serana dan perserananya udah lengkap banget Dengan destinasi wisata Sudah ada petugas parkir Terus sudah ada petugas skating Ada toilet Terus ada Resto kecil Atau tersebut dengan warung Terus ada tempat penyewaan surfing Jasa untuk mengajari kalian Cara surfing Disini pokoknya fasilitasnya udah lengkap banget Sebagai destinasi wisata Dan yang terakhir yang berkaitan dengan Ancillary Disini dikelola oleh masyarakat setempat Untuk tiketnya Bisa kalian lihat disini Kita catumin harga tiketnya disini Itu dia 4A dari Pantai Padang-Padang Buat kalian semuanya Silahkan dimasukin sebagai Salah satu wishlist pantai Yang wajib kalian kunjungin Kalau kalian ke Bali Kalian tahu gak? Aku kesini tuh gak bawa wajib Tadi pake kemeja ini aja luarannya Dan sekarang aku basahin Oke langsung aja Kita Foto-foto dulu Abis itu Malah langsung balik pulang Karena ini udah siang banget Udah gak bagus saya ya Buatnya pake monten Let's go Tadi kita Turun ke pantainya lewat sana Gua di sebelah sana Kalau kita pulang Kita lewat ini naik Kayaknya lumayan deh Sang Gaya Semuanya Jadi segitu dulu videonya Instan di Padang-Padang Beach Buat kalian semuanya Jangan lupa Bersujung ke sini Jangan lupa Di like, comment, and subscribe See you on the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax